Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, semangat pagi Bapak-Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Selamat datang di kursus nasional Internet of Things dan Seminar I Have Global Indonesia yang diadakan oleh Cerdas Digital Foundation. Ini adalah sesi hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Selamat datang di masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik, siapa yang tidak? Dan ini bisa dimungkinkan dengan membangun jaringan Internet of Things. Apa itu Internet of Things atau IOT? IOT adalah jaringan internetnya barang-barang. Jadi IOT ini bisa digunakan pada berbagai sektor, misalnya untuk pertanian, kemudian untuk pertokohan cerdas, untuk rumah cerdas, kota cerdas, dan juga untuk mendeteksi kendaraan serta hewan peliharaan, maupun juga dilekatkan dengan berbagai sensor. Dan contoh IOT untuk bidang industri, antara lain adalah perangkat yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kebocoran, sensor aliran air, sensor magnetik, sensor kecepatan gerakan lift, kemudian sensor optik atau sensor cahaya, sensor posisi, sensor gerakan, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor vibrasi atau akustik, atau sensor suara, dan juga sensor gas. Kemudian untuk rumah yang cerdas atau smart home, internet of things ini bisa digunakan untuk mengendalikan barang-barang di rumah dari jarak jauh. Contohnya adalah untuk mengaktifkan, menghidupkan, atau mematikan lampu, AC, TV dari jarak jauh, kemudian juga untuk mendeteksi makanan yang terlaluarsa di kulkas, kemudian mendeteksi dengan kamera CCTV yang lebih cerdas, dan juga untuk membuka pintu garasi dari jarak jauh misalnya, dan juga untuk mendeteksi sensor gerakan maupun juga untuk sensor kebakaran. Jadi jika mendeteksi adanya api yang berisiko kebakaran, akan langsung secara otomatis menyemprotkan pemadaman kebakaran di rumah Anda, sehingga bisa menyelamatkan barang-barang, dan juga menyelamatkan rumah Anda, serta menyelamatkan nyawa. Kemudian untuk pertokohan yang cerdas. IOT bisa digunakan dengan menempatkan sensor pada barang-barang yang dijual, sehingga akan mempercepat antrian di kasir, karena barang-barang yang dipilih oleh pembeli, bisa langsung terdeteksi jenis barangnya dan harganya, langsung bisa dicetak invoice-nya, bahkan bisa langsung mendebit wallet dari customer yang sudah terdata sebelumnya. Dan ini akan mempercepat antrian, dan juga bisa untuk meningkatkan keamanan, karena kamera CCTV yang cerdas di pusat perbelanjaan, bukan hanya sebagai rekaman tanda bukti jika terjadi kejahatan atau pencurian, namun bisa mencegah, karena pada saat terjadi risiko pencurian, misalnya, atau kejahatan lainnya, maka kamera CCTV bisa langsung memberikan alarm atau memanggil untuk mendatangkan petugas keamanan. Kemudian untuk manajemen kota yang cerdas, IoT atau Internet of Things bisa dihubungkan dengan berbagai pabrik yang cerdas, manajemen building atau manajemen bangunan yang cerdas, manajemen gedung-gedung yang cerdas, kemudian untuk pemerintahan yang cerdas, dan juga untuk smart digital citizen atau sistem kepedudukan yang cerdas. Juga bisa untuk monitor lalu lintas, jadi untuk manajemen lalu lintas yang cerdas, Internet of Things bisa digunakan misalnya dengan kamera CCTV yang cerdas, yang ketika mendeteksi, contohnya ada kecelakaan di lalu lintas, kamera ini bisa langsung mengirimkan sinyal ke ambulans, sehingga langsung dikirimkan ambulans ke lokasi yang membutuhkan untuk menolong korban kecelakaan, dan juga bisa untuk langsung mengirimkan sinyal kepada tugas kepolisian, sehingga bisa langsung datang ke tempat lokasi, dan juga bisa untuk mendeteksi pelanggaran batas kecepatan maksimum, dan langsung kamera ini juga mengirimkan sinyal ke pengemudi untuk diperingatkan agar menurunkan kecepatan, dan juga langsung mengirimkan bukti pelanggaran. Dan untuk pertanian, IOT bisa sangat mendukung pertanian yang cerdas, dan ini sangat penting, karena 80% lebih penduduk Indonesia itu berada di pedesaan, sehingga kita perlu mendukung IOT untuk desa cerdas atau smart village, dan terutama aplikasinya adalah untuk smart farming atau smart agriculture. Dan untuk di pertanian, maka IOT ini bisa digunakan untuk para petani bisa menggunakan drone yang bisa mendeteksi di mana ada hama, dan langsung drone yang cerdas ini bisa langsung menyemprotkan pesticida, sehingga bisa dicegah kerusakan tanaman, dan bisa meningkatkan panen. Dengan demikian, maka hasil pertanian ini bisa dibuat lebih baik dengan adanya IOT untuk mengontrol irigasi, sehingga daerah yang perlu ditambah debit airnya, akan ditambahkan aliran airnya, dan ketika sudah cukup, airnya akan berhenti untuk menghemat air, dan juga IOT ini pada dasarnya bisa menghemat tenaga manusia, bisa menghemat tenaga listrik, bisa menghemat energi, dan juga bisa menghemat air, bisa meningkatkan produktivitas panen, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani, dan secara umum meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2020, tepat setahun lalu, telah diluncurkan proyek percontohan atau pilot proyek Smart Village Nusantara, yaitu Desa Cerdas Nusantara. Dan dari pihak pemerintah telah melakukan upaya ini, dan ini perlu direspon oleh masyarakat dengan mengembangkan jaringan Internet of Things bersama IHUB Global. Dan luar biasanya, di tahun 2020, pasar Internet of Things di dunia telah mencapai 800 miliar dolar dengan 8,4 miliar perangkat IOT yang terhubung dengan internet. Artinya, ini sudah lebih banyak daripada populasi manusia. Dan di tahun 2025, pasar IOT diperkirakan mencapai 2,4 triliun dolar dengan lebih dari 70 miliar perangkat IOT di dunia. Artinya pada saat itu, sudah lebih dari 10 kali lebih banyak dibandingkan populasi manusia di bumi. Jadi jumlah perangkat IOT yang terhubung dengan internet itu sudah lebih banyak daripada manusia di bumi. Dan sejak tahun 2016 sampai 2024, pasar IOT di dunia ini meningkat terus. Dan diperkirakan di tahun 2022, industri IOT ini telah mencapai 14,4 triliun dolar. Bagaimana dengan di Indonesia? Rupanya luar biasa. Bangsa pasar IOT di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022. Dan bahkan mencapai 1.620 triliun pada tahun 2025. Jadi bagi Bapak-Ibu yang mulai merintis usaha atau peluang di bidang Internet of Things bersama IHAP Global, maka Bapak-Ibu akan menikmati keuntungan yang luar biasa mulai tahun 2022. Dan Internet of Things ini memiliki beberapa komponen dasar. Yang pertama tentunya adalah alat-alat yang dihubungkan dengan sensor. Sensor ini akan mengirimkan data ke server melalui sinyal seperti Wi-Fi, namun jaraknya lebih kuat, atau seperti GSM tapi biayanya lebih rendah. Jadi yang diperlukan oleh IOT ini adalah sinyal, sinyal untuk komunikasi data seperti GSM, namun GSM kurang efisien kalau dipakai oleh banyak barang karena akan menjadi terlalu mahal atau sangat boros. Karena itulah diperlukan sinyal untuk mengirimkan data IOT dari sensor ke server, namun sinyal ini perlu hemat. Dan inilah peluang kita. Jadi saat ini Internet bukan hanya untuk orang-orang, namun sudah waktunya Internet ini untuk barang-barang. Dan jumlah barang-barang itu jauh lebih banyak daripada manusia. Bayangkan barang-barang di rumah Anda tentu lebih banyak daripada jumlah penghuninya. Dan inilah peluang kita karena perusahaan seluler yang menyediakan Internet selama ini atau para penyedia layanan Internet atau ASP, itu semua menyediakan Internet untuk orang-orang. Dan belum ada jaringan Internet yang untuk barang-barang, yang biayanya hemat. Inilah peluang kita bersama-sama kita bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi helium. Dan teknologi ini diluncurkan di tahun 2019 dengan mengkombinasikan teknologi sinyal radio atau radio network, khususnya namanya adalah Long Range Wide Area Network atau LoRaWAN, dan juga disebut juga LongFi atau Long Wi-Fi. Artinya Wi-Fi jarak jauh. Dan ini dikombinasikan antara teknologi gelombang radio dengan teknologi blockchain helium, yang akan memberikan reward atau imbalan berupa kriptokansi helium. Teknologi helium ditemukan oleh Sean Fanning, yang juga merupakan penemu dari Rapture, Media Social Path, Snowcap, dan Napster. Bahkan Napster sangat terkenal sampai dimuat majalah Time. Dan teknologi helium telah dimuat oleh berbagai media yang kredibel, antara lain adalah majalah Fast Company yang memasukkan helium dalam 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif tahun 2020. Kemudian majalah Time juga memasukkan helium dalam kategori penemuan-penemuan terbaik di tahun 2019. Dan helium juga dimuat oleh majalah Decrypt, serta masuk di majalah Fortune. Bahkan majalah Fortune juga meliput bahwa perusahaan-perusahaan besar di Amerika seperti Lenslam Scooter, serta Nestle, itu menjadi pengguna dari teknologi helium. Dan di bulan Agustus 2021, media Bloomberg, ini adalah media bisnis dan investasi yang paling terkenal, yaitu Bloomberg, memberitakan bahwa Andreessen-backed 5G blockchain network raises 111 milion US dollar. Artinya, perusahaan investasi Andreessen Horowitz mendukung investasi untuk helium sebesar 111 juta dolar. Dan teknologi helium hotspot ini telah banyak digunakan oleh berbagai perusahaan besar, terutama di Amerika. Antara lain adalah Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Novi, Digital Matter, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, CareBank, SmartMiami, Noble, dan juga Nestle. Dan teknologi helium ini merupakan cara baru untuk menambang cryptocurrency. Dan caranya sangat mudah. Anda tinggal memasang alat I have hotspot berteknologi helium di rumah Anda, tempat usaha, atau kantor Anda. Dan selama alat ini memancarkan sinyal, maka Anda sudah memiliki jasa untuk menjadi penyedia sinyal internet of things. Dan selama alat ini aktif, maka Anda akan menghasilkan reward atau imbalan cryptocurrency helium, yaitu yang disingkat HNT. Sehingga Anda bisa mendapat penghasilan pasif dan hotspot Anda tanpa biaya. I have hotspot ini bebas iuran bulanan. Dan bisa menghasilkan, contohnya, 50 HNT per bulan dengan mengaktifikan satu unit I have hotspot. Dan ini bergantung dari kepada turn hotspot di lokasi pemasangan maupun juga dengan adanya kekuatan sinyal. Dan ini bukan klaim penghasilan, bukan jaminan, namun merupakan gambaran dari apa yang terjadi saat ini ketika mining helium. Jadi contoh yang akan kami sajikan adalah contoh yang real. Berapa harga cryptocurrency helium atau HNT? di bulan Juni 2020 harganya 0,25 dolar. Jadi masih cukup rendah. Kemudian harga tertinggi di tahun 2020 adalah bulan 24 September 2020 mencapai 4,03 dolar. Di tanggal 31 Juli 2021 HNT mencapai 13,62 dolar atau setara dengan 207.776 rupiah. Dan dipergerakan Desember 2021 mencapai 45 dolar dan perkiraan Desember 2030 mencapai 1,288 dolar atau setara dengan 18,7 juta rupiah per HNT. Dan kabar baiknya helium atau HNT ini sudah listing di CoinMarketCap maupun di Binance. Dan ini adalah data historis cryptocurrency helium. Sejak tanggal 2 Oktober sampai hari ini Rabu 13 Oktober 2021. Dan di tanggal 2 Oktober harganya mencapai 265.869,41 dolar. Dan hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2021 harga 1 HNT mencapai 269.420,7 rupiah. Dan volume perdagangan kemarin tanggal 12 Oktober mencapai dalam satu hari mencapai 239,9 miliar rupiah. Dan kapitalisasi pasar atau market cap helium ini per tanggal 12 Oktober mencapai 27,157 triliun rupiah. Jadi 27,157 triliun rupiah dalam satu hari kemarin 12 Oktober. Dan ini luar biasa. Dan sudah dipasarkan helium ini sudah diperdagangkan di banyak pasar. Antara lain adalah Binance, Binance.us, FTX, GetIO, Crypto.com, WazirX di India, CoinEx, CoinBCX, Bion, Pionex, Bicax, VCC, Ho, Hotbit, Corbit, Toko Kripto di Indonesia, Mandala Exchange, ZT, WazirX. Jadi Bapak Ibu juga bisa buka wallet HNT di Toko Kripto yaitu di hnt.ihabglobal.id. Dan ini adalah perangkat cerdas IHab Hotspot alias Helium Miner. Dan IHab Global telah bekerjasama dengan pabrik modem Calchip Connect untuk memproduksi rak Hotspot Miner yang dirancang khusus untuk mitra-mitra IHab Global. Dan alat ini telah diperlengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT. Dan ini merupakan generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi. Ini bukan MLM atau network marketing. Tanpa merekrut bisa menghasilkan. Tapi kalau Anda kembangkan tim hasilnya akan lebih besar lagi. Dan bebas iuran bulanan. Artinya tidak perlu tupo. Dan alat ini bisa menghasilkan Helium 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 395 hari setahun. Selama alatnya aktif akan langsung otomatis menghasilkan atau mining cryptocurrency Helium. Jadi sering ada pertanyaan bagaimana caranya mining cryptocurrency Helium, caranya pasang alat IHUB global, hubungkan ke listrik supaya powernya aktif, kemudian hubungkan dengan jaringan Wi-Fi, tekan tombolnya on, ketika sudah aktif menyala, alat ini memecarkan sinyal, maka otomatis akan mining Helium Hotspot. Kemudian masih ditanyakan lagi bagaimana caranya mining Helium Hotspot, caranya aktifkan IHUB Hotspot ini. Maka otomatis mining itu akan terjadi. Dan Bapak-Ibu, Helium ini telah didukung oleh berbagai perusahaan besar, yaitu Cosplay Adventures, Firstmark, GV, Hartford Stream Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Muni Ray, USV, Multicoin Capital, dan juga Andresen Horowitz. Kemudian bagaimana siklus bisnis IHUB global? Bapak-Ibu, IHUB global memiliki investor yang akan membayar biaya pembelian IHUB Hotspot, kemudian didistribusikan ke mitra afiliasi, dan mitra afiliasi ini menjadi host, yaitu mengaktifkan alat IHUB Hotspot, dan otomatis akan mining cryptocurrency Helium. Dan semakin banyak mitra afiliasi yang memasang IHUB Hotspot, maka akan semakin banyak cryptocurrency Helium di pasaran, maka coin market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya akan bertambah banyak seiring dengan bertambahnya crypto HNT di pasaran. Dan dengan makin tingginya coin market cap, maka keuntungan perusahaan makin besar lagi, kemudian digunakan untuk menambah pembelian perangkat IHUB Hotspot, didistribusikan ke lebih banyak mitra afiliasi, lebih banyak mitra menjadi host untuk mining cryptocurrency Helium, maka cryptocurrency Helium di pasaran bertambah lagi, keuntungan perusahaan bertambah besar, demikian seterusnya seperti tornado. Ini adalah ekosistem yang sehat dari IHUB dan teknologi Helium ini sudah diliput oleh berbagai media antara Coindesk, Fast Company, Forbes, Time, Decry, Fortune, dan mudah dibuktikan karena the network is live. Dan Anda bisa menyaksikan kapan saja buktinya bahwa jaringan Helium Hotspot ini live. Anda bisa cek di Helium Explorer. Dan ini adalah hasil dari scanning Helium Explorer. Hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dan pada hari ini ada 231.168 unit hotspot yang aktif di seluruh dunia. Dan ada pertambahan 58.168 hotspot yang aktif dalam 30 hari terakhir. Jadi artinya rata-rata dalam sehari lebih dari 1950 unit hotspot baru rata-rata per hari. dan ada 27.18 juta unit HNT yang di-stack. Artinya di-deposit. Dan ini nilainya setara dengan 513.702.000 dolar. Jadi 513.7 juta dolar nilai HNT yang di-stack. Sehingga ini sangat kuat. Dan ini adalah testimoni atau bukti nyata dari hasil mining kriptokasi helium menggunakan helium hotspot. Ini adalah hotspot bernama Trendy Tandak posisinya di Fero Beach Florida Amerika Serikat dan dalam 24 jam terakhir Trendy Tandak ini menghasilkan 0,904 HNT atau setara dengan 243.556 rupiah dalam 24 jam terakhir. Dan hotspot Trendy Tandak menghasilkan 6,521 HNT atau setara 1,7 juta rupiah ya tepatnya 1.756.892 rupiah dalam 7 hari terakhir atau 1 minggu terakhir. Dan hotspot Trendy Tandak dalam 30 hari terakhir menghasilkan 35,856 HNT atau setara dengan 9.660.348 rupiah jadi lebih dari 9,66 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dan berikut ini adalah bukti hasil mining dari hotspot Precise Ceramic Boa lokasinya ada di London, Inggris. Dan hotspot Precise Ceramic Boa ini dalam 1 hari terakhir menghasilkan 0,849 HNT atau 228.738 rupiah dalam 24 jam terakhir. Hotspot Precise Ceramic Boa dalam 7 hari terakhir menghasilkan 2,531 HNT atau setara 681 1903 rupiah. Jadi lebih dari 681 ribu rupiah dalam 7 hari terakhir atau seminggu terakhir. Dan hotspot Precise Ceramic Boa menghasilkan dalam 30 hari terakhir menghasilkan 42,326 HNT atau setara dengan lebih dari 11,4 juta rupiah dalam 30 hari atau sebulan terakhir. Dan kemudian kalau diperhatikan Bapak Ibu garis-garis yang kuning ini terpancar hampir 360 derajat dan jangkauannya lebih dari 5 km kemungkinan besar Precise Ceramic Boa ini berada di lokasi yang tinggi jadi lokasinya berada di perbukitan atau di gedung yang tinggi dan sehingga pancaran atau kekuatan sinyalnya sangat jauh. Dan ini adalah bukti hasil mining dari modem dari hotspot bernama Shallow Walnut Yak yang lokasinya juga di London Inggris dan dalam 24 jam terakhir hotspot Shallow Walnut Yak menghasilkan 3,18 HNT atau setara 856.757 rupiah dalam 24 jam atau 1 hari terakhir dan hotspot Shallow Walnut Yak dalam 7 hari terakhir menghasilkan 23,12 HNT atau setara 6.229.006 rupiah jadi lebih dari 6,2 juta rupiah dalam 1 minggu terakhir dan dalam 30 hari terakhir hotspot Shallow Walnut Yak menghasilkan 117,659 HNT atau setara dengan 31.699.770 rupiah jadi setara dengan kalau dibulatkan lebih dari 32 lebih dari 31,7 juta rupiah dalam 30 hari atau sebulan terakhir dan juga jangkauan sinyal dari Shallow Walnut Yak ini bisa terlihat sangat jauh kemungkinan besar ditepatkan di tower yang tinggi atau di puncak di apartemen lantai teratas atau juga di daerah perbukitan yang tinggi sehingga jangkauan sinyalnya sangat kuat dan inilah people power networks yaitu paradigma baru untuk pengembangan infrastruktur nirkabel terdesentralisasi yang diperkuat oleh jaringan rakyat dan jaringan rakyat ini merupakan kekuatan daya ungkit dan ini adalah pesan dari salah satu founder iHub Global Chuck Hansen yang mengatakan saya lebih baik mendapat 5%, 10% atau 15% dari ratusan atau ribuan hotspot daripada 100% milik saya sendiri dan ingat pesan Jean Paul Getty saya lebih baik memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha saya sendirian itulah pesan dari salah satu orang terkaya di dunia pada zamannya Jean Paul Getty dan Bapak Ibu ini adalah sistem afiliasi iHub Global selagi promo silakan Anda bergabung gratis dan ajaklah mitra-mitra Anda untuk bergabung gratis mitra pertama sampai kelima yang statusnya aktif alatnya akan disebut pro team mitra ke-6 sampai ke-15 yang statusnya aktif disebut bronze team mitra ke-16 sampai ke-25 yang statusnya aktif disebut silver team dan mitra ke-26 dan seterusnya yang statusnya aktif akan disebut gold team setiap team akan memberikan bonus dari hasil mining mereka yang berbeda-beda 5 member pertama Anda akan menghasilkan bonus 20% jadi pro team Anda akan memberikan hasil 20% grounds team Anda akan menghasilkan 25% silver team Anda akan menghasilkan bonus 30% dan gold team Anda akan menghasilkan bonus 35% contoh jika tiap hotspot menghasilkan 1 HNT per hari rata-rata maka akan totalnya 365 HNT per tahun dan dengan contoh itu kita ambil berapa bonus Anda setahun dari pro team member Anda ke-1 dan ke-5 ada 5 hotspot dikali 365 hari dikali 365 HNT dikali 20% bonus Anda maka Anda dapatkan 365 HNT bonus dari 5 mitra pertama Anda yang aktif atau pro team Anda dari bronze team Anda dapat bonus ada 10 hotspot dikali 395 HNT dikali 25% maka bonus Anda adalah 912,5 HNT kemudian di silver team ada 10 hotspot dikali 395 HNT dikali bonus Anda 30% Anda hasilkan 1095 HNT kemudian di gold team contoh di gold team Anda ada 10 mitra yaitu mitra ke-26 sampai 35 maka ada 10 hotspot dikali 365 HNT dikali 35% jumlahnya adalah 1277,5 HNT dan jumlah seluruhnya adalah 3650 HNT per tahun itu jadi bonus referral Anda kalau dikali harga rata-rata 300 ribu rupiah per HNT maka total bonus referral Anda setahun potensinya mencapai 1 miliar 95 juta rupiah kemudian bagaimana dengan mitra-mitra di bawah grup Anda karena di bawah mitra-mitra Anda mereka juga memberikan referensi dan Anda bisa mendapatkan bonus dari kedalaman mitra Anda itu mulai dari mitra ke-6 atau mulai dari bronze team dan dari mitra-mitra di bawah grup bronze team Anda bisa dapatkan bonus 5% untuk mitra-mitra di silver team Anda dapatkan 10% untuk mitra-mitra di gold team Anda bisa dapatkan bonus 15% dan ini Anda peroleh untuk kedalaman tidak terbatas dari semua pro team di grup bronze silver dan gold kemudian ini adalah ilus member ke-1-5 namanya pro team mitra ke-6-15 namanya adalah bronze team mitra ke-16-25 namanya silver team dan mitra ke-26 namanya adalah gold team dan Anda bisa mendapatkan bonus yang lebih besar dengan duplikasi membangun kedalaman ini adalah ilustrasi daya ungkit dua langkah untuk menghasilkan 2,2 miliar rupiah caranya langkah pertama Anda daftarkan 35 mitra 5 orang akan masuk ke pro team hasilkan bonus 20% untuk Anda 10 mitra masuk di bronze team hasilkan 25% untuk bonus Anda 10 mitra masuk di silver team hasilkan 30% dari hasil mining mereka untuk Anda dan 10 mitra masuk di gold team Anda dapat bonus 35% dari hasil mining mitra di gold team untuk Anda kemudian di langkah kedua ada 10 orang di bronze team masing-masing sponsori 5 mitra sehingga 10 dikali 5 itu adalah 50 dan ada 50 hotspot di bronze team Anda dengan cara yang sama Anda lakukan duplikasi dua langkah sehingga di silver team Anda akan ada 50 hotspot lakukan duplikasi dua langkah di gold team maka di gold team Anda akan punya 50 hotspot maka dengan demikian jumlah bonus Anda dalam satu tahun potensinya mencapai 7482,5 hnt kalau dikali rata-rata 300.000 rupiah per hnt menjadi 2.244.750.000 rupiah atau setara dengan 2,2 miliar rupiah per tahun dengan Anda melakukan duplikasi dua langkah dan ini adalah ilustrasi daya wongkit tiga langkah potensinya menghasilkan 150 miliar langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua 10 x 5 jadi 50 langkah ketiga 50 x 5 jadi 250 jumlahnya ada 300 hotspot di bronze team Anda duplikasikan hal yang sama sehingga di silver team langkah keduanya 10 x 5 50 langkah ketiga 50 x 5 250 jumlah hotspot di silver team menjadi ada 300 hotspot duplikasikan hal yang sama sehingga di gold team Anda dengan Anda lakukan duplikasi tiga langkah Anda akan miliki 300 hotspot jumlahnya jumlah bonus Anda dalam satu tahun potensinya mencapai 34.857,5 HNT kalau dikali 300.000 rupiah per HNT jumlahnya adalah 10.457.250.000 rupiah atau setara dengan 10,5 miliar rupiah per tahun dan ini adalah ilustrasi daya ungkit empat langkah untuk menghasilkan 51,5 miliar rupiah langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua 10 x 5 jadi 50 langkah ketiga 50 x 5 jadi 250 langkah keempat 250 x 5 jadi 1.250 di jumlahkan semuanya ada 1.550 hotspot di bronze team Anda duplikasikan hal yang sama maka Anda akan memiliki jumlah di team silver Anda akan ada 1.550 hotspot dan duplikasikan juga di gold team sampai 4 langkah maka Anda akan punya 1.550 hotspot di gold team dengan cara demikian maka jumlah potensi bonus Anda dalam 1 tahun mencapai 171.732,5 HNT kalau dikali harga rata-rata 300.000 rupiah per HNT jumlahnya mencapai 51.519.750.000 rupiah atau dibulatkan menjadi 51,5 miliar rupiah per tahun dan ini adalah ilustrasi daya ungkit 5 langkah untuk menghasilkan 256 miliar langkah pertama daftarkan 35 mitra langkah kedua 10 x 5 jadi 50 langkah ketiga 50 x 5 jadi 250 langkah keempat 250 x 5 jadi 1.250 langkah kelima 1.250 x 5 jadi 6.250 dijumlahkan semua maka ada 7.800 hotspot di bronze team Anda duplikasikan yang sama sehingga dari 10 orang di silver team akan berkembang menjadi 7.800 hotspot di silver team kemudian duplikasikan yang sama sehingga di gold team Anda Anda memiliki 7.800 hotspot untuk gold team maka jumlah potensi bonus Anda dalam satu tahun mencapai 856.107,5 unit HNT kalau dikali harga rata-rata 300.000 rupiah per HNT jumlahnya mencapai 256.832.250.000 rupiah atau dibulatkan menjadi 256.8 juta rupiah 256.8 miliar rupiah dengan duplikasi 5 langkah berapa jumlah HNT yang ingin Anda kumpulkan dan itu Anda bisa buatkan gold settingnya dan ini ilustrasinya jika Anda mendapatkan 10.000 HNT sebelum Desember 2025 pada saat itu diperkirakan harga HNT mencapai 840 dolar maka nilai HNT Anda totalnya mencapai 8,4 juta dolar atau setara 121,3 miliar rupiah kalau Anda mau lebih besar lagi Anda bisa kembangkan tim lebih besar lagi bina tim lebih rajin lakukan presentasi setiap hari sponsori mitra-mitra baru setiap hari maka Anda akan bisa mengumpulkan 100.000 HNT dan jumlah nilai HNT Anda pada Desember 2025 akan mencapai 84 juta dolar atau setara 1,2 triliun rupiah dan ini yang sangat penting kunci pentingnya adalah miner get miner jadi tiada hari tanpa sponsori mitra dan Anda rajin mengedukasi mitra-mitra dan metode suksesnya adalah PPATK pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan artinya inilah kuncinya yaitu Anda di tahap awal sekarang ini Anda aktif dulu mensponsori mitra-mitra baru hari demi hari karena bergabungnya mumpung gratis jadi sangat mudah untuk sponsori mitra-mitra baru kemudian bina tim Anda edukasi tim Anda kemudian Anda kembangkan tim Anda sehingga makin besar potensi penghasilan Anda akan makin besar bonus HNT-nya dan inilah yang namanya kerja aktif dulu dan di kemudian hari akan meningkatkan keuntungan pasif Anda jadi pasif pasca aktif tingkatkan keuntungan atau PPATK dan Bapak Ibu ini adalah testimoni dari seorang Sultan IHAP Global yaitu Sultan Simon Lee yang telah menerima modem pada hari Selasa 28 September 2021 waktu California Amerika Serikat atau di Jakarta hari Rabu tanggal 29 September 2021 dan di sebelah kanan ini adalah surat ucapan selamat dari manajemen IHAP Global kalau Sultan Simon Lee bisa dapatkan alat IHAP Hotspot Anda semua juga bisa dan Bapak Ibu sebagai bukti keseriusan IHAP Global maka pada tanggal 6 November 2021 diadakan acara peluncuran ribuan unit hotspot IHAP Global dan acara ini bernama IHAP Hotspot Deploy and VIP Event Las Vegas akan diadiri oleh berbagai pembicara kelas dunia baik di bidang teknologi di bidang teknologi blockchain maupun di bidang pemasaran dan juga pakar-pakar IOT juga akan ditampilkan sebagai pembicara dan pada acara ini akan dilaksanakan peluncuran ribuan unit hotspot dan juga peluncuran Helium Track versi 2.0 dan Anda bisa mendapatkan tiketnya untuk menyaksikan secara live jadi bisa bagi Anda yang ingin menjadi saksi sejarah peluncuran ribuan hotspot tanggal 6 November 2021 silahkan belikan Anda gali informasi lebih lanjut dan beli tiketnya di ihub.events dan juga Anda bisa klik link yang telah kami bagikan di Telegram untuk membeli tiket acara IHAP Global di Las Vegas dan ini adalah income disclaimer atau pernyataan penghasilan semua hotspot Helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium dan kami melakukan upaya terbaik untuk menyajikan hasil mining dari Helium yang telah kami tujukan itu berdasarkan hasil yang terjadi saat ini ketika mengaktifkan hotspot Helium dan mining cryptocurrency Helium atau HNT ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kripto seperti HNT faktor-faktor ini sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Helium maupun oleh IHAP Global dan tidak ada jaminan berapa besarnya nilai saat ini dan masa depan hasil dan nilai masa lalu belum tentu bisa menentukan masa depan Bapak Ibu hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat jika Anda menginginkan hasil yang berbeda buatlah pilihan yang berbeda kehidupan Anda dan keluarga Anda pada saat sekarang ini adalah hasil dari pilihan dan keputusan Anda 5-10 tahun lalu bagaimana kehidupan keluarga Anda 5-10 tahun ke depan itu bergantung pada pilihan dan keputusan Anda hari ini terima kasih sudah menyaksikan kursus internet of things dan seminar IHAP Global Indonesia silahkan hubungi konsultan yang memberi Anda informasi IHAP Global Indonesia dan berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke sesi tutorial ini adalah tutorial Miner Get Miner IHAP Global bagaimana cara untuk bergabung menjadi mitra afiliasi IHAP Global Anda perlu memiliki sponsor atau memiliki rekan yang akan menjadi sponsor Anda dan Anda akan mendaftar menggunakan link referral sponsor Anda yang formatnya adalah username sponsor Anda .ihap.global garis miring IHAP Register atau disingkat username sponsor Anda .ihap.partners atau sekarang juga ada link baru yaitu join.heliumtrack.app garis miring username sponsor Anda kemudian Anda klik tombol join now dan Anda akan dapatkan layar start earning passive cryptocurrency with helium hotspot mining mulailah hasilkan cryptocurrency pasif dengan mining hotspot helium lalu Anda klik tombol hijaunya join IHAP Global dan Anda akan ditawari untuk melihat video Anda bisa klik yes sign me up atau ya saya mendaftar maka Anda akan mendapatkan kotak-kotak isian dan pastikan mitra baru Anda itu membaca dulu informasi tentang your sponsor siapa kalau di your sponsor yang kosong klik lagi link yang diberikan kalau masih sampai muncul namanya kalau belum muncul nama hubungi pengundang atau yang memberikan referensi dan pastikan kalau your sponsor sudah benar maka Anda isi kotak pertama your first name diisi nama depan your last name diisi nama belakang your email Anda isi alamat email Anda kemudian your phone number diisi nomor HP dengan kode area 62 lalu create a username dari semiring URL subdomain itu diisi username member baru jangan diisi username sponsor karena pasti tidak bisa ada isi username Anda boleh pakai nama lengkap Anda disambung atau boleh pakai kata-kata lain yang penting huruf semua tidak ada garis bawah tidak ada spasi jadi huruf semua kemudian di bagian negara pilih negaranya Indonesia kemudian di bagian your password silahkan Anda ketik password yang Anda mudah ingat kemudian di confirm your password Anda ulangi ketik password yang sama lalu Anda klik tombol hijau I agree to affiliate terms and register maka Anda akan masuk ke halaman helium track jika Anda diminta memasukkan email maka itu fungsinya sebagai username email Anda itu jadi Anda ketik email Anda yang lengkap yang Anda daftarkan di IHBlobal kemudian di bagian kolom password itu Anda isi password yang Anda daftarkan di akun IHBlobal jadi bukan passwordnya email Anda tapi passwordnya akun IHBlobal maka Anda akan mendapatkan lalu Anda klik login dan Anda akan mendapatkan halaman my to-do list Anda klik yang urutan paling atas yaitu reserve your free hotspot dan Anda akan mendapatkan kotak-kotak isian di langkah pertama informasi kontak berisi nama depan nama belakang alamat email dan nomor HP yang tercantum di IHBlobal ketika Anda mendaftar untuk langkah kedua alamat pengiriman dan langkah ketiga alamat instalasi itu caranya Bapak Ibu Anda jangan ketik dengan lengkap sampai RTRW-nya karena nanti malah error tapi gunakan autocomplete jadi cara mancing autocompletnya Anda isi nama jalan dan nomornya saja lalu Anda klik search atau lebih baik Anda daftarkan dulu alamat lokasi yang mau untuk instalasi itu di Google Map nah kemudian jadi dua-duanya sama alamat yang dipakai untuk pengiriman maupun instalasi Anda bisa daftarkan alamat yang sama atau alamat yang berbeda tapi semua titiknya lebih baik Anda daftarkan di Google Map karena ketika namanya titiknya sudah ada Anda tinggal ketik aja di Helium Track ini di formulir ini untuk formulir reserve hotspot lalu Anda klik search maka akan muncul beberapa pilihan dari sistem autocomplete Anda pilih yang paling mendekati alamat Anda laka keempat ketetuan dan syarat waktu pengiriman akan disesuaikan berdasarkan ketersediaan pasokan air global penting Anda perlu menyajikan alamat yang valid untuk menempatkan hotspot jangan mengirimkan alamat yang Anda tidak memiliki izin atau akses untuk menempatkan hotspot ketetuan dan syarat ada lima kotak yang biru itu Anda cintrang semuanya kalau kurang satu Anda tidak bisa lanjut jadi perlu menyetujui semuanya ini yang pertama Anda setuju bahwa ketentuan dan syarat kemungkinan ada perubahan dari sekarang sampai ketika nanti alat akan datang kemudian yang kedua Anda menyetujui dan mengerti bahwa Anda perlu menyajikan alamat untuk menempatkan hotspot yang ketiga Anda mengerti dan menyetujui bahwa diperlukan ongkos kirim kemudian yang keempat saya mengerti bahwa waktu pengiriman itu akan disesuaikan dengan ketersediaan alat kemudian yang kelima Anda mengerti bahwa dibutuhkan verifikasi alamat instalasi sebelum barang dikirimkan ada cintrang semuanya lima-limanya kemudian Anda klik tombol hijau reserve hotspot maka Anda akan mendapatkan konfirmasi save reservation jadi pemesanan telah disimpan Anda bisa klik oke maka Anda akan dapat keterangan juga selamat hotspot helium Anda telah dipesan kemudian juga ada tanda hijau sebagai tanda pemesanan yang sudah benar di bagian reserve your hotspot itu ada tanda cintrang dan Bapak Ibu langkah berikutnya adalah Anda mengembangkan referral mitra-mitra jadi caranya Bapak Ibu Anda kembali ke back office atau Anda login ulang dari web ihub.global lalu Anda klik dashboard maka di bagian dashboard sisi atas Anda akan lihat link afiliasi Anda yaitu ihub username Anda .ihub.global garis miring ihubregister Anda bagikan link ini ke rekan-rekan Anda ketika rekan-rekan Anda mendaftar akan masuk ke tabel my team Anda jadi untuk memonitornya Anda klik menu my team maka Anda akan masuk ke menu my direct network di helium track dan ini adalah alat monitoring kemitraan yang paling lengkap dan Anda bisa baca semua data mitra yang Anda sponsori ada member ID-nya yaitu kode angka untuk ID member yang bersangkutan kemudian join-nya gabung ke tanggal berapa nama lengkapnya siapa email-nya apa nomor HP-nya berapa apakah sudah upgrade helium track atau belum ini tidak menghasilkan bonus untuk sponsornya dan kemudian untuk aktif hotspot itu adalah monitoring alat hotspot kalau ada yang sudah aktif kalau nanti misalnya alat sudah datang tapi alatnya belum aktif Anda bisa monitor di sini sehingga bisa hubungi member-member Anda supaya alatnya diaktifkan kemudian untuk reserve hotspot ini adalah para member Anda yang sudah berhasil untuk reserve hotspot kalau merasa sudah statusnya reserve dengan baik Anda lihat di genealogy dan juga Anda bandingkan dengan di tabel ini kemudian untuk dashboard yang di atas itu ada 120 direct sign up artinya akun ini sudah mensponsori langsung 120 orang mitra kemudian di bagian kedua aktif hotspot itu 0 artinya alatnya belum datang dan belum diaktifkan kemudian di bagian plan hotspot itu ada 25 plan hotspot artinya ada 25 titik usulan yang diusulkan oleh mitra-mitra di tim Anda dan nanti link yang di plan itu juga harus daftar pakai link referral Anda kemudian ada 23 assessment sent artinya ada 23 penawaran proposal lewat email dan kemudian yang bagian ada paling kanan atas itu ada angka 3 assessment completed artinya dari 23 yang ditawari lewat email baru ada 3 yang klik link referral Anda jadi ini semua aktivitas ini termonitor oleh software HeliumTrack dan Bapak Ibu bisa menghasilkan HeliumTrack ini dengan 2 cara dari IHAP Global Anda bisa klik menu My Team lalu login ke HeliumTrack atau kalau Anda sudah loginnya dari HeliumTrack.app tulisannya HeliumTrack.app itu Anda bisa login menggunakan username dan password yang sama dengan di IHAP lalu Anda klik menu My Business dan Anda klik menu My Network kemudian Bapak Ibu jika Anda sudah keluar dari HeliumTrack atau dari IHAP Global Web ketika Anda mau masuk lagi maka Anda akses dari Chrome Anda itu Anda ketik ihap.global kemudian klik menu yang di kiri atas yang 3 lalu Anda klik login kemudian Anda akan menemukan 2 kotak isian yaitu untuk mengisi email dan yang kedua password Anda pastikan password yang diisi bukan password email tapi password akun IHAP Global Anda dan setelah Anda masuk maka Anda bisa cek menu kemitraan Anda lebih lengkap jadi Anda klik menu garis 3 yang di kiri atas kemudian Anda scroll ke bawah sampai menemukan kotak hijau bertuliskan klik here commission back office itu silakan Anda klik maka Anda akan masuk ke commission back office dan Anda akan diminta untuk memasukkan password yang ada di layar jadi passwordnya beda dengan password yang Anda entry sendiri untuk akun IHAP Global jadi ini Anda di layar disajikan password Anda tinggal copy masukkan ke kotak password dan Anda akan masuk ke commission back office Anda bisa klik menu genealogy untuk melihat kedalaman mitra-mitra Anda kemudian Anda bisa kalau tidak mau lihat format pohon Bapak Ibu punya alternatif untuk lihat format table kalau Anda lebih senang lihat format table Anda klik genealogy table views dan Anda bisa lihat by level atau by team dan juga orang-orang yang Anda sponsori langsung ada di sana dan semua sudah sinkron berikutnya Bapak Ibu adalah troubleshooting bagaimana atau apa yang perlu dilakukan jika mengalami beberapa error seperti ini peringatan error yang pertama error make sure you are selecting an address from the autocomplete masalahnya ini adalah error isi alamat di reserve hotspot cara terbaiknya Anda ketik nama jalan utama dan nomor saja singkat lalu Anda klik search kalau muncul pilihan yang sesuai dengan lokasi Anda Anda klik kalau belum Anda silakan daftarkan titik lokasi Anda baik lokasi alamat pengiriman maupun lokasi alamat instalasi Anda daftarkan di google map kasih nama titiknya lalu nama titik itu dimasukkan ke alamat pengiriman dan alamat instalasi di helium track kemudian Anda klik search maka akan lebih mudah ditemukan kalau sudah masuk di sistemnya google kemudian error message yang kedua no results for the address you entered did you type the address correctly tidak ada hasil untuk alamat yang Anda ketik apakah Anda sudah mengetik alamat dengan benar maka ini masalahnya adalah salah ada masalah waktu mengisi alamat di reserve hotspot kemungkinan karena mengisi alamatnya kepanjangan diketik sendiri kalau diketik sendiri malah kalau tidak cocok spasinya atau karakternya dengan google maka akan dibilang error jadi caranya sama seperti yang sebelumnya lebih baik Anda buat titik di google map lalu titik yang Anda ketik di alamat pengiriman maupun alamat instalasi di helium track dan untuk pedesaan yang biasanya jalannya besar tapi rumahnya tidak pakai nomor maka Anda bisa membedakan rumah yang satu dengan yang lain itu dengan landmark atau marka bumi atau tempat-tempat yang bisa terdata di google map contohnya adalah nama sekolah nama bank nama kantor kelurahan nama toko nama rumah makan nama pasar nama dealer hp maupun dealer sepeda motor jadi itu semua Bapak Ibu bisa jadikan untuk patokan alamat yang terdeteksi dari sistem autocomplete nya ihap global melalui helium track kemudian error message berikutnya reservation exists nearby this location so it is not eligible to be reserved jadi ada member lain yang sudah mereservasi hotspot di lokasi yang sama dalam jarak kurang lebih 300 meter jadi Anda tidak bisa double booking di alamat instalasi Anda solusinya bagaimana caranya Anda ganti alamat instalasi dengan alamat lain misalnya bisa pakai alamat rumah family atau rumah teman atau tempat usaha dan cara mengisinya sama jangan lengkap-lengkap isi aja jalan utama dan nomor lalu klik search atau lebih baik lagi alamatnya Anda daftarkan dulu di google map lalu Anda kasih nama titik dan nama titiknya itu dimasukkan ke helium track ke alamat pengeriman dan alamat instalasi maka lebih cepat dan ini adalah tanya-jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pertanyaan pertama berapa ongkos kirim ke alamat saya jawabannya ongkos kirim berbeda-beda bergantung dari lokasi mulai dari 49 dolar nilai pastinya akan dikonfirmasi via email setelah dapat jatuh pengiriman perangkat iHub hotspot pertanyaan kedua apakah setelah daftar dan isi riset hotspot alat yang otomatis dikirim jawabannya tidak otomatis dikirim akan ada verifikasi alamat dan pengiriman instalasi dan Anda akan korespondensi atau komunikasi lewat email pertanyaan ketiga kapan peringkat iHub hotspot saya dikirimkan jawabannya bagi yang riset hotspot bulan Oktober 2021 maka jadwal pengiriman akan diinformasikan setelah Februari 2022 pertanyaan keempat apakah ada yuran bulanan dan mengapa bisa gratis jawabannya tidak ada yuran bulanan dan juga tidak ada yuran tawangan tidak ada yuran harian dan sistemnya gratis karena menggunakan bagi hasil HNT kemudian pertanyaan kelima mengapa Ahab Global menggunakan afiliasi kemitraan jawabannya karena sistem afiliasi kemitraan itu paling tepat ini alat mahal kalau dibagikan di mal kemudian nanti tidak dipakai dibagikan kepada misalnya dibagikan lewat undian atau ke orang-orang pengunjung mal itu tidak efisien dan tidak menguntungkan karena mereka belum tahu gunanya dan kalau tahu gunanya juga belum ada yang memonitor jadi inilah peluang kita Bapak Ibu jadi dengan afiliasi kemitraan gunanya pertama untuk edukasi jadi untuk calon-calon mitra itu di edukasi dulu satu demi satu atau bikin seminar kecil kemudian setelah alatnya datang fungsinya fungsi afiliasi ini adalah untuk monitoring karena kalau ada alat yang tidak aktif sponsornya bisa menegur karena ada kepentingan dari sisi leader atau sponsor untuk mendapatkan bonusnya jadi kalau tidak aktif bisa diperingatkan karena semua mitra yang disponsori daftarnya ada di helium track dan yang paling penting adalah sistem afiliasi ini ini sangat tepat bagi Bapak Ibu semua yang menginginkan peningkatan aset digital dalam hal ini kriptokansi helium dengan luar biasa jadi kalau Anda mining sendiri Anda terbatas misalnya Anda tanpa referral Anda hasilkan 15% dari hasil mining untuk Anda sisanya untuk perusahaan dan jaringan atau kalau Anda memiliki referensi aktif 5 orang maka Anda sudah dapat 25% dari hasil miningnya 75% untuk perusahaan dan bonus jaringan tapi kalau Anda mencapai Anda mengembangkan jaringan yang lebih besar untuk jaringan IHAP Global maka Anda bisa mendapatkan bonus HNT itu sampai ribuan atau puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu unit HNT karena Anda mendapatkan bonus afiliasi berupa HNT pertanyaan ke-6 apakah member yang punya WF bisa dapat HNT jawabannya tidak bisa aktifasi perangkat apakah member yang tidak punya WF bisa dapat HNT jawabannya bisa tapi bukan dari miningnya melainkan dari referral jadi aktifasi perangkat IHAP Hotspot itu perlu WF dari internet service provider karena IHAP Global ini bukan operator seluler dan bukan internet service provider jadi untuk menggunakan supaya alat ini bisa berfungsi dengan baik harus dihubungkan dengan kabel dari kabel untuk WF dari berbagai internet service provider yang ada jika tidak punya WF bisa kembangkan jaringan afiliasi seandainya di mitra team di mitra team yang dibangun itu ada aktifasi IHAP Hotspot maka sponsornya bisa mendapatkan bonus HNT sesuai sistem IHAP Global bagaimana cara mencairkan HNT ke rupiah caranya sangat mudah karena di Indonesia sudah ada toko kripto yang menyediakan wallet HNT untuk para mitra-mitra IHAP Global Indonesia jadi silahkan dimanfaatkan Anda daftarkan buka wallet HNT dan juga jika Anda sudah punya unitnya bisa cairkan ke rupiah dengan membuka account toko kripto klik HNT .ihapglobal.id pastikan kode referral mitra IHAP Global Indonesia adalah 5RZ 42561 dan kami ucapkan selamat kepada para leader teladan yang telah bersama-sama membangun jaringan internet of things yang luar biasa dan ini adalah jaringan IHAP Global Indonesia selamat kepada Kapten kepada Sultan Lola Haryanti dari Bandung Jawa Barat Manajer Bintang 1 selamat kepada Sultan Dahlia Manajer Bintang 1 dari Kembayan Kalimantan Barat selamat kepada Sultan Mohamed Nur Arifin Manajer Bintang 1 dari Tangerang, Banten selamat kepada Sultan Akhir Mubarok Manajer Bintang 1 dari Yogyakarta Sultan Muhammad Agung Santoso Manajer Bintang 1 dari Cibubur Jakarta Timur Sultan Made Yudi Sastrawan Manajer Bintang 1 dari Denpasar Bali Sultan Ingsun Hakiki Manajer Bintang 1 dari Jakarta Sultan Mohamed Nawir Manajer Bintang 1 dari Bone Sulawesi Selatan Sultan Gusman Yuhardi Sarjana Pendidikan Magister Management Manajer Bintang 1 dari Duri Riau Mohamed Ismail Jumara Sarjana Agrikultur Manajer Bintang 1 dari Sopeng Sulawesi Selatan Insinyur Zahidin Amin Manajer Bintang 1 dari Jakarta Timur Sultan Ismano Tomurat Manajer Bintang 1 dari Subang Jawa Barat Sultan Farida Nuraini Manajer Bintang 1 dari Kediri Jawa Timur Sultan Beti Inriati Sarjana Pendidikan Manajer Bintang 1 dari Jombang Jawa Timur Sultan Sriyatno Manajer Bintang 1 dari Tangerang Banten Sultan Romi Rauf Sarjana Kehutanan Manajer Bintang 1 dari Gorontalo Sultan Endi Surisno Manajer Bintang 1 dari Bali Sultan Malikul Husna Sarjana Pendidikan Manajer Bintang 1 dari Jombang Jawa Timur Sultan Setiawan Manajer Bintang 1 dari Takengon Aceh Nangro Aceh dari Usalang Sultan Samsudaris Manajer Bintang 1 dari Bontang Kalimantan Timur Sultan Alexius Felix Senior Manager Sultan Alexius Felix Manajer Bintang 1 dari Bekasi Jawa Barat Sultan Frans Limbong Manajer Bintang 2 dari Surabaya Jawa Timur Sultan Sultan Petro Jelonis Pelo Manajer Bintang 2 dari Kupang Sultan Malikul Sultan Metti Katarina Manajer Bintang 2 dari Dan Pasar Bali Sultan Denok Dinamin Yati Manajer Bintang 2 dari Jawa Timur Sultan Mahmiluddin Manajer Bintang 2 dari Jakarta Sultan Setiono Manajer Bintang 2 dari Balikpapan Jawa Timur Sultan Darmawati Nasir Manajer Bintang 2 dari Jakarta Selatan Sultan Katno Hadi Wijoyo, manajer bintang 2 dari Jawa Timur. Sultan Yadi Indrawan, manajer bintang 2 dari Cianjur, Jawa Barat. Sultan Janes Pallealu, Master of Arts, Magister Teologia, manajer bintang 2 dari Balaikpapan, Jawa Timur. Sultan Insinyur Raka Hartawan, manajer bintang 2 dari Denpasar, Bali. Sultan Gede Ferdimai Donata, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Ari Lim, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Insinyur Kiai Haji Hermas Andiko Syamda, manajer bintang 3 dari Jakarta Selatan. Sultan Agus Fiono, manajer bintang 3 dari Pasuruan, Jawa Timur. Sultan Meswati, manajer bintang 3 dari Pekanbaru, Riau. Sultan Beni Subianto, manajer bintang 3 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Imam Nursu Sabtono, manajer bintang 3 dari Jakarta. Sultan Insinyur Ida Ayukade Mahayuni, manajer bintang 3 dari Denpasar, Bali. Sultan Heri Iskandar Saputra, manajer bintang 3 dari Bandung, Jawa Barat. Sultan Sri Yanti, Sultan Sri Yaumi, manajer bintang 3 dari Bekasi, Jawa Barat. Sultan Fauzia, Sarjana Kesehatan Masyarakat, senior manajer bintang 1 dari DKI Jakarta. Sultan Edi Susanto, senior manajer bintang 1 dari Lamongan, Jawa Timur. Sultan Cucun Sudiana, senior manajer bintang 2 dari Tangerang, Banten. Dan Sultan Amirul, senior manajer bintang 2 dari Kediri, Jawa Timur. Dan selamat kepada peraih peringkat tertinggi dan tercepat, yaitu Sultan Yanto Heri Yanto dari Cikampek, senior manajer bintang 3. Dan kalau Sultan Yanto bisa, maka Anda juga bisa. Dan inilah roadmap roadmap global Indonesia. Roadmap pertama adalah 17.845 mitra. Kita telah mencapainya di bulan Agustus 2021. Lalu roadmap kedua, di bulan Oktober ini, per akhir Oktober kita akan mencapai 174.450 mitra. Lalu Desember 2021, 500.000 mitra. Februari 2022, 1.784.500 mitra. April 2022, 4.500.000 mitra. Juni 2022, 9.000.000 mitra. Agustus 2022, 17.845.000 mitra. Dan caranya, Bapak-Ibu, Anda bisa duplikasi menggunakan sistem peringkat leader Cerdas Digital Foundation. Jadi, syaratnya adalah kombinasi dari jumlah sponsor dan jumlah member. Silahkan Anda download file PDF maupun file image untuk tabel peringkat IHB Global Indonesia bersama Cerdas Digital Foundation. Dan selamat, Bapak-Ibu, pada tanggal 30 Agustus 2021 kita telah menembus tonggak, mencapai roadmap pertama, yaitu 17.845 mitra Indonesia. Dan luar biasanya, satu hari kemudian, tanggal 31 Agustus 2021, bertambah 5.000 mitra baru dalam satu hari saja. Menjadi 22.845 mitra Indonesia. Kalau tanggal 31 Agustus kita bisa mensponsori 5.000 mitra baru bersama-sama, maka hari ini, minggu ini, bulan ini, Bapak-Ibu juga bisa. Dan selamat, IHB Global telah mencapai 60.000 mitra Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2021. Dan hari ini, Rabu 13 Oktober 2021 telah tembus 62.000 mitra. Silakan manfaatkan, Bapak-Ibu, mari kita manfaatkan promo Oktober Bersatu supaya teman-teman kita, teman-teman Bapak-Ibu sekalian bisa dapat kuota gratis dan bersama-sama pada tanggal 31 Oktober 2021 kita akan mencapai 174.450 mitra Indonesia. Bagi Bapak-Ibu yang merasa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami sajikan, dari cara mining cryptocurrency helium, cara memperbanyak aset cryptocurrency helium, maupun juga pengetahuan tentang internet of things, Bapak-Ibu silakan untuk mendukung program cerdas digital peduli charity program dengan menyalurkan dukungan sukarela bagi masyarakat yang terdampak pandemi corona. Dan dukungan Anda dapat dilakukan melalui BRI, Bank Rakyat Indonesia, nomor 0039-01-026-501-530. Atas nama Yayasan Cerdas Digital Adil Sejahtera. Silakan kirimkan bukti transfer disertai nama dan nomisili ke telegram t.me garis miring ahepglobal.id atau Anda juga bisa kirimkan email ke ahepglobal.id at gmail.com Dan Bapak-Ibu, Anda bisa ikuti informasi di media sosial ahepglobal.id dan Anda bisa buka wallet HNT di toko kripto dan juga bisa mencarikannya dengan mudah dan cepat di toko kripto. Jadi Anda klik http titik 2 garis miring-garis miring hnt.ahepglobal.id Pastikan kode referral Anda adalah 5RZ 42561 Dan Bapak-Ibu selamat bergabung dengan ahepglobal.id Silakan bergabung dengan medsos tim kami Anda silakan buka telegramnya Anda join telegram ahepglobal.id Anda sukai fanpage facebook ahepglobal.id dan selamat berlangganan youtube selamat berlangganan video channel youtube-nya adalah ahepglobal.id terima kasih Bapak-Ibu bersama-sama kita bisa membangun jaringan internet of things yang terbesar di Indonesia bagi Bapak-Ibu yang baru hadir selamat bergabung ya segera bergabung dengan link referral sponsor Anda dan selamat kepada para Sultan terima kasih untuk kerjasamanya untuk menjadi juara dunia IOT di Indonesia ini dan Bapak-Ibu bersama-sama kita akan edukasi ilmu yang Anda dapatkan dari seminar ini ada bagikan lagi ke mitra-mitra baru Anda dan dengan demikian kita turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sultan Merdeka Selamat menikmati